Bayangan bida dari Jilip 3. Mudah saja baginya untuk mendapatkan rumah Yo Wang Wei. Semua orang di kota Si Chiu mengenal nama Yo Teng atau Yo Wang Wei yang tinggal di sebuah gedung besar dan indah, berdagang hasil bumi dan bahan obat-obatan. Karena perdagangannya ini maka di bagian depan dari rumah gedungnya terdapat gudang-gudang dengan pekarangan amat lebar. Banyak orang sibuk bekerja di depan gudang-gudang itu, mengeluar masukan barang dan keadaan di situ berdebu dan kotor. Semua pekerja tiba-tiba menghentikan pekerjaan mereka ketika mereka melihat seorang gadis cantik berpakaian biru memasuki pekarangan itu dan mereka memandang dengan kagum, juga agak terheran-heran. Memang merupakan penglihatan yang jarang sekali adanya seorang gadis cantik jelita muncul di tempat itu seorang diri. Ketika baru bertemu dengan orang-orang yang memandangnya seperti itu, mula-mula memang Ninhang merasa jengah dan malu-malu, juga agak marah. Akan tetapi sekarang ia sudah merasa biasa, bahkan bibirnya tersenyum mengejek kalau ia melihat match laki-laki seakan-akan hendak menelannya. Kini ia menghampiri mereka yang bekerja itu, lalu bertanya, sahabat-sahabat, apakah di sini tempat tinggal lioteng seorang di antara para pekerja itu, yakni mandornya, cepat melangkah maju dan menjawab, Betul dugaanmu, Nona. Kau siapakah dan dari mana semua orang memperhatikan Ninhang dan ingin sekali mendengar siapa adanya gadis ini, namun Ninhang mengecewakan mereka dengan jawaban sembarangan, Kalau betul di sini rumah Yowangwe, tolong beritahukan bahwa aku datang membawa keperluan amat penting, akan tetapi, kau siapakah, Nona? Dan dari mana? Bagaimana kalau dia tanya tentang hal ini kepada ku minta saja dia keluar, aku mau bicara sendiri dengan dia, jawabin Hang singkat. Ia memang merasa segan untuk memperkenalkan diri kepada orang-orang yang memandangnya seperti itu. Akan tetapi, Nona, aku harus ketahui siapa kau, kata mandor itu dan kini ia memandang dengan curiga ke arah gagang pedang yang tersembur dari balik bumbung gadis itu. Dia adalah paman dari ibuku, cukupkah ini kata Ninhang yang merasa gemas juga melihat desakan orang itu. Mendengar ini, mandor itu tidak berani mendesak lagi. Kalau Nona ini masih terhitung sanak dari Yowangwe, ia tidak boleh keterlaluan. Berubahlah sikapnya dan ia membungkuk sambil berkata, Ah, mengapa tidak dari tadi kau memberitahu bahwa kau masih cucu dari Yoloya? Mari, silakan ikut dengan aku, Nona. Yoloya tinggalnya di rumah gedung sebelah belakang. Di depan ini hanya gudang-gudang tempat orang bekerja, dengan diikuti oleh pandang mati semua orang yang bekerja di situ, Ninhang berjalan bersama mandor itu, melewati samping gudang menuju ke sebuah rumah besar yang berdiri di belakang gudang-gudang itu. Para pekerja itu sibuk kembali, akan tetapi kini mulut mereka tiada hentinya bicara memuji kecantikan gadis yang baru tiba itu. Cantik jelita benar-benar gadis tadi, kata seorang. Dan pedang itu, ia kelihatan gagah. Apakah benar-benar ia pandai main pedang, kata orang kedua. Ah, gadis sehalus dan secantik itu mana bisa main pedang. Senjata hanya untuk hiasan belaka, atau paling-paling untuk menakut-nakuti penjahat agar tidak berani mengganggunya, kata orang ketiga yang terkenal pandai silat di antara para pekerja itu. Ninhang memiliki pendengaran yang amat tajam terlatih. Kalau mandor yang mengantarkannya tidak dapat menangkap kata-kata itu, adalah gadis ini mendengar dengan jelas sekali. Namun ia tidak ambil peduli, hanya tersenyum kecil sambil memperhatikan rumah gedung yang ia hadapi. Rumah ini benar-benar besar dan mewah, pintu-pintunya dicat kuning dan temboknya tebal, di kapur putih bersih. Kau duduklah dulu, nona, biar aku yang melaporkan ke dalam, kata mandor itu. Ninhang mengangguk dan mengambil tempat duduk di atas sebuah bangku yang banyak terdapat di ruang depan itu. Mandor itu lalu menghampiri pintu dan hendak masuk, akan tetapi tiba-tiba dari dalam keluarlah seorang pemuda yang ganteng dan berpakaian sebagai jago silat. Gayanya memang gagah dan sikapnya menunjukkan bahwa ia memiliki tenaga besar. Ah, kebetulan sekali kau keluar, Kongcu. Aku hendak menghadap loya, Kualopek. Ada apakah dan pemuda itu menoleh ke arah Ninhang dan matanya terbuka lebar, mulutnya terenganga. Siapa? Eh, ia gagap dan mukanya menjadi merah, malu karena kebingungan dan kegugupannya sendiri. Ninhang sudah berdiri dan menjura. Ada pun mandor itu Lai U Mem perkenalkan, Kongcu, Nona ini adalah seorang tamu yang ingin berjumpa dengan Yoloya. Katanya dia adalah masih sana keluarga. Eh, Nona, ini adalah Yol Kongcu, cucu dari Yoloya, Ninhang memberi hormat. Lalu berkata, harap maafkan kalau aku mengganggu. Kedatanganku ini hanya untuk menanyakan sesuatu kepada Yol Wangwe, tentang ayah bundaku, pemuda itu melangkah maju. Kau siapakah, Nona? Kalau masih keluarga Kongkong, kakek, mengapa aku tidak kenal padamu? Inhang tersenyum dan jantung pemuda itu melompat-lompat di dalam longga dadanya. Memang kita belum pernah saling bertemu. Ketahuilah bahwa ibuku adalah keponakan Kongkongmu itu, dan ibuku bernama Yol Cuihawa mendengar disebutnya nama ini. Wajah pemuda itu berseri dan ia berkata kepada mandor tadi, Kualopek, dia adalah saudara sendiri dengan aku, kau kembalilah ke tempat kerjamu. Mandor itu membungkuk lalu pergi keluar. Kau, benar-benarkah kau puteri dari bibik Cuihawa dan kaukah anak yang dulu hilang bersama Ken Mama itu? Tanya pemuda ini, masih ragu-ragu dan memandang kepada wajah yang jelita itu. Inhang menjadi terharu. Kalau pemuda ini mengenal Ken Mama dan tahu akan semua nasib yang di waktu kecil ia alami, ia tidak ragu-ragu lagi bahwa ia datang di tempat yang betul. Benar, katanya Girang, namaku adalah Inhong, Kuei Inhong. Di mana ayah bundaku? Apakah mereka berada di sini? Marilah ikut aku masuk ke dalam, Moi Moi. Kau adalah adik misanku sendiri. Namaku Yoken, aku sudah banyak mendengar dari ayah tentang ibu dan ayahmu dan kau juga. Aku lebih tua dua tahun darimu dan aku mendengar kau dibawa pergi oleh seorang iblis wanita bernama Hek Moli. Ia melihat ke arah gagang pedang yang tersembur dari balik bumbung gadis itu. Ah, si Omoi, alangkah akan terkejut dan girangnya hati Kong Kong dan ayah ibuku melihat kau datang dalam keadaan selamat. Yoken, pemuda itu, bicara dengan cepat sekali sehingga Inhong menjadi bingung mendengarkannya. Di mana ayah bundaku tanyanya dan hatinya berdebar gelisah. Marilah kita masuk dulu, banyak yang harus kau dengar. Masuklah mereka ke dalam gedung yang ternyata indah dan penuh dengan perabot rumah yang mahal dan bagus. Mula-mula yang menyambut Inhong adalah Yoheng Tek, ayah Yoken, Seorang laki-laki berusia 40 lebih yang sudah putih semua rambutnya dan nampak tua, tubuhnya tinggi besar seperti Yoken, namun sikapnya lemah lembut. Yoheng Tek keluar menyambut bersama istrinya, ibu Yoken, yang kurus sekali tubuhnya, akan tetapi wajahnya masih kelihatan cantik. Yoheng Tek memandang kepada Inhong dengan metu, terbelalak, kemudiannya memegang pundak gadis itu dan dua matanya basah. Inhong, kau, kau seperti ibumu benar. Aduh, nak, sudah belasan tahun kami putus asa dan mengira bahwa kau sudah tewas, melihat sikap pamannya ini dan mendengar kata-katanya, tak terasa pula sepasang metu Inhong yang bening itu berlinang. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan pamannya. Yopengku, anak Inhong mohon penjelasan mengenai nasib ayah dan ibu, nanti dulu, Inhong, marilah kau menghadap kepada kakakmu, dan di sana nanti kita bercakap-cakap, kata Yoheng Tek dan mereka lalu masuk ke dalam ruang belakang di mana kakek Yoteng sudah menanti di atas korsinya yang besar dan empuk. Kakek ini sudah tua, duduk dengan enaknya sambil mengisap pipa tembakau yang panjang. Seluruh ruangan itu berbau asap tembakau. Inhong lalu melangkah maju dan berlutut mengaturkan hormat, sedangkan kakek itu mengangguk-angguk sambil meniup asap dari mulutnya. Hektometer, kau benar-benar seruaka dengan cuwi HWA. Duduklah dan ceritakan semua pengalamanmu. Siapa namamu? Aku sudah lupa lagi. Namaku Kuei Inhong, kata Inhong lirih. Siapa kakek itu majukan kepalanya dan miringkan muka untuk mendengarkan lebih jelas. Inhong, bicaralah agak keras, Kongkong sudah kurang pendengarannya, kata Yoheng kepada Inhong. Terpaksa Inhong bicara dengan keras, akan tetapi gadis ini hanya mengerahkan hikangnya dan sungguhpun suaranya bagi orang lain biasa saja, namun karena ditujukan kepada kakek itu, Yoheng dapat mendengar dengan baik. Melihat Inhong bicara masih biasa saja, Yoheng tek dan semua orang takut kalau-kalau kakek itu tidak mendengar, akan tetapi aneh, kakek itu ternyata mengangguk-angguk senang. Hektometer, bagus sekali, aku sekarang ingat, namamu Inhong. Nah, kau ceritakanlah semua pengalamanmu, Inhong, hati Inhong kecewa sekali. Ia tidak melihat tayah ibunya di situ, bahkan tidak melihat Ken Mama, padahal ia ingat betul bahwa dulu ketika ia dibawa pergi oleh Hektmoli, Ken Mama hendak pergi ke Saucu dan mereka dahulu sudah berada di luar kota. Apakah Ken Mama sudah mati? Akan tetapi, ia merasa tidak pantas kalau ia tidak menurut kehendak kakek itu, maka dengan ringkas ia bercerita bahwa ia memang dibawa oleh Hektmoli yang suka kepadanya dan mengambilnya sebagai murid selama 14 tahun, ia tidak menuturkan panjang lebar tentang ilmu-ilmu silat yang ia pelajari, hanya menyatakan bahwa nenek itu amat baik kepadanya. Aha, disukai oleh seorang iblis wanita seganas Hektmoli, benar-benar bukan hal yang baik. Biarpun aku belum pernah bertemu dengan dia, namun namanya yang busuk sudah sampai di mana-mana dan siapakah yang tidak takut mendengar namanya kata kakek itu. Inhong tidak senang sekali mendengar ini dan tanpa disengaja ia memandang ke arah kakeknya dengan macu bersinar. Yo Kang yang sejak tadi memandang kepada gadis itu dengan penuh perhatian, dapat menangkap pandang matu yang penuh kedongkolan ini, maka ia bicara, tidak cukup keras sehingga kakeknya tidak mendengarnya, Hektmoli adalah seorang tokoh kangow yang namanya amat disegani dan sepanjang pendengaranku, biarpun lihai sekali ilmunya, namun ia tidak pernah melakukan kejahatan. Mendengar ini, Inhong melirik ke arah Yo Kang dengan pandangan matu, terima kasih, akan tetapi diam-diam gadis ini juga heran. Bagaimana kakak nisan ini tahu tentang dunia kangow? Ia tidak mau pusingkan hal itu, dan dengan tergesa-gesa ia lalu bertanya kepada Yo Hang Tech, pek kau, di mana adanya ayah ibuku, dan mana pula ken mama? Apakah mereka tidak berada di sini Yo Hang Tech menarik napas panjang, lalu ia bicara dengan suaranya yang halus, Inhong, ayahmu dan ibumu tidak pernah sampai ke sini. Tadinya kami sendiri tidak tahu ke manakah perginya mereka itu. Akan tetapi setelah kakakmu Yo Kang ini pergi menyelidiki, kami mendengar dari seorang perwira yang dulu menolong dusun tiangon yang diserang oleh para penjahat itu, katanya mereka telah menemukan ayahmu yang telah tewas oleh penjahat di hutan. Pucat wajah Inhong dan kalau saja ia tidak sudah matang latihannya dalam ilmu Wakang dan Samadhi, mungkin ia akan menjerit atau jatuh pingsan. Namun ia menguatkan hatinya dan bahkan masih dapat bertanya, suaranya tetap tenang, Yo Pehu, siapakah yang menewaskan ayah dan di mana beliau dimakamkan Yo Hang Tech saling pandang dengan istrinya, agaknya mereka heran melihat ketenangan gadis ini, akan tetapi Yo Kang memandang penuh kekaguman. Pemuda ini pernah belajar ilmu silat dan ia menghargai kegagahan, maka melihat sikap Inhong ia suka dan kagum sekali. Ia benci melihat wanita lemah yang mudah menangis dan mudah jatuh pingsan. Hang Mui, aku yang menyelidiki urusan itu, dan aku hanya mendengar bahwa ayahmu tewas dalam keributan, tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, dan jenazahnya dirawat oleh pasukan pemerintah, kini dimakamkan di luar dusun Tiang On. Aku sudah mengurus kuburannya dan memasang bongpei, batu nisannya. Kelakuan Tarkau mengunjungi makamnya, Inhong memandang kepada pemuda itu dan kembali ada sinar terima kasih dalam matanya. Dan bagaimana dengan, ibuku setelah mengajukan pertanyaan ini, hati Inhong berdebar. Sungguhpun sekuat tenaga ia menekan perasaannya, namun ia takut bahwa kali ini kalau mendengar berita buruk tentang ibunya, ia takkan dapat menahan tangisnya lagi. Ia merasa amat gelalisah dan takut. Itulah yang membingungkan kami, Hang Mo Yi. Aku sudah mencari kemana-mana, sudah menyebar kawan-kawan untuk menyelidiki, akan tetapi ibumu hilang lenyap tak meninggalkan jejak. Benar-benar aneh sekali. Tak seorang pun tahu kemana perginya ibumu, mendengar keterangan ini, hati Inhong tidak karuan rasanya. Ada perasaan lega bahwa ia tidak mendengar ibunya telah tewas, akan tetapi juga ia menjadi bingung, karena kemanakah ia harus mencari ibunya? Ketika ia memandang kepada pekunya, Yohang Tek berkata yang aneh sekali adalah urusan kenma pelayan tua itu sudah sampai di sini, dan dirialah yang bercerita bahwa kau dibawa pergi oleh Hek Moli. Akan tetapi, baru kurang lebih setengah bulan setelah ia berada di sini, pada malam harinya tahu-tahu ia lenyap dari kamarnya. Tadinya kami mengira bahwa dia diculik pula oleh Hek Moli. Tidak, guruku tidak pernah menculik kenma kata Inhong. Hek to meker, memang aneh sekali hal ini, Hang Mo Yi. Sayang ketika hal itu terjadi, aku masih kecil. Kalau sekarang, agaknya penjahat yang menculik kenma itu akan dapat kutangkap Inhong memandang kepada pemuda ini yang berdiri tegak sambil mengangkat dada, kelihatannya memang gagah sekali. Kembali hati Inhong bingung dan menduga-duga. Siapakah yang telah menculik kenma? Ia menduga-duga dan otaknya yang cerdik bekerja keras. Tentu ada hubungannya dengan ibunya yang hilang, pikirnya, kalau tidak, siapakah yang mau menculik pelayan tua itu? Koma apakah kenma tidak diam-diam pergi dari rumah ini? Tanyanya. Tidak mungkin. Mengapa ia harus pergi minggak? Dan pula, ada tanda-tanda jendela dibongkar orang dari luar. Pasti ada yang menculiknya, kata Yo Heng Tek. Setelah semua orang berhenti bicara kakek Yo batuk-batuk dan ia sudah merasa amat gemas karena ia tidak dapat mendengar percakapan itu dengan jelas. Suara batuk-batuk ini sudah dikenal baik oleh semua keluarga di situ yakni bahwa situa itu menghendaki supaya semua orang berhenti bercakap-cakap dan bubar. Inhong, sekarang kau sudah datang, itu bagus sekali. Kau harus tinggal di sini dan tidak boleh keluar dari rumah. Tidak patut seorang gadis yang sudah remaja keluar dari rumah, terlihat oleh orang-orang lelaki yang bukan keluarganya. Biarpun kau sudah menjadi murid Hekmoli, aku tidak suka melihat kau berkeliaran di dunia luar rumah keluarga. Kau tinggal di sini, belajar menyulam dan kerajinan tangan lain dari bibimu, dan kelak aku akan mencarikan calon jodoh yang baik untukmu. Sambil berkata demikian, kakek ini menyedot hujuenya, pipa tembakaunya, dan melamaikan tangan menyuruh semua orang keluar dari situ. Bukan main mendongkolnya hati Inhong. Ingin dia mendamrat kakek itu yang menghina gurunya, ingin dia berlari keluar dari rumah besar ini, karena untuk apakah ia tinggal lebih lama di situ kalau ayah bundanya, juga kinma tidak berada di situ. Akan tetapi, istri Yohengtek sudah menggandeng tangannya dan pekunya telah memberi isyarat dengan metu sehingga ia menurut saja ketika digandeng keluar oleh istri pekunya. Setelah tiba di luar ruangan di mana kakek itu masih duduk mengisap hujuenya, Inhong berkata kepada Yohengtek, Yohengtek, maafkan bahwa aku tidak bisa lama di sini. Aku harus pergi sekarang juga untuk mencari ibu dan kinma, Yohengtek nampak terkejut, demikian pun Yoheng. Mengapa begitu, Hang Moi? Kau berada di antara keluarga sendiri, jangan kau berlaku sungkan. Soal kongkong, jangan kau pikirkan, orang tua itu sudah pikun dan tuli, Kang Jai ibunya membentaknya. Yoheng mengangkat pundak. Hang Moi, jangan kau khawatir tentang ibumu. Akulah yang akan membantumu mencarinya lagi. Ketahuilah, aku sering kali keluar kota untuk mengurus perdagangan, dan di dunia Kang Hoa aku mempunyai banyak sekali kenalan. Dengan bantuanku, lebih mudah bagimu untuk mencari ibumu, benar kata-kata kakekmu, Inhong. Tidak baik kalau kau keluar lagi. Kalau keluar, kau hendak kemanakah? Betapapun juga, harus kau akui bahwa tidak selayaknya seorang gadis seperti engkau merantau mencari ibumu sendiri, sedangkan kau tidak tahu di mana adanya ibumu itu. Tinggallah di sini, dan perlahan-lahan kita berdaya mencari ibumu. Tidak enak hati Inhong untuk berkeras. Di antara semua orang yang menjadi sanatnya ini, hanya Yohang Tek dan terutama sekali Yohang yang baik sikapnya dan menyenangkan hati, akan tetapi ibu Yohang sikapnya dingin saja, apalagi kakek berhuncua itu. Ketika ia memandang kepada pekbonya, istri uatnya, Nyonya Yoh ini berkata, Inhong, kau mendapat kamar di sebelah kiri kamarku, kemudian ia berkata kepada Yohang, Kenji, Hayoka suruh pelayan membersihkan kamar itu untuk Inhong, Yohang cepat pergi dan wajahnya gembira sekali. Terpaksa Inhong menurut dan malam hari itu ia rebah di atas pembaringan dalam kamarnya. Ia hanya makan sedikit saja karena hatinya dianggia mamat berduka. Ayahnya rewas dibunuh orang tanpa ia tahu siapa pembunuhnya. Ibunya lenyap tanpa ada orang tahu di mana tempat tinggalnya dan apakah ia masih hidup ataukah sudah mati. Juga Ken mama lenyap diculik orang. Alangkah buruk nasib payah ibu, dan dengan amat terharu ketika mengenangkan ayahnya, ia berbaring menelungkup dan menyembunyikan mukanya di atas bantal. Ia menangis sedih dan dengan seorang diri di dalam kamar, kini ia memuaskan hatinya dan membiarkan air matanya membanjiri bantal. Ia mendengar suara pehu dan petbonya bercakap-cakap di kamar sebelah. Pendengaran Inhong memang luar biasa tajamnya karena ia memang menerima latihan khusus dari gurunya untuk kepandaian ini. Akan tetapi ia tidak mau memperhatikan percakapan mereka yang hanya terdengar lapat-lapat karena terhalang oleh tembok tebal. Tiba-tiba ia mendengar nama Inhong disebut-sebut dan suara mereka mengandung nada marah. Tertariklah hati Inhong. Kalau mereka tidak membicarakan dia, ia pun tidak nanti suka mendengarkan orang. Akan tetapi setelah namanya disebut-sebut, ia lalu bangkit, duduk dan menempelkan telinganya pada tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar petbonya. Menurut pandanganku, dia berjodoh dengan putra kita, terdengar penghunya bicara. Aha, tidak pantas, tidak pantas jawab petbonya. Dia menjadi murid iblis wanita, sudah belasan tahun tidak karuan tempat tinggalnya, kemana-mana membawa-bawa pedang. Aku tidak suka mempunyai mantu seorang wanita kasar, lagi pula dia tidak ada keluarga, boleh dibilang seorang anak yang terlantar, akan tetapi, amat sopan, sikapnya baik seperti orang terpelajar. Tentang ilmu silat, apa salahnya? Anak kita juga mempelajari ilmu silat, jadi lebih cocok. Laginya, Inhong harus diakui amat cantik jelita, dan Kenji kelihatannya tertarik dan suka kepadanya. Memang dia cantik sekali, apa artinya kecantikan bagi seorang mantu? Aku tetap tidak suka, laginya dia masih sangat dekat. Apakah kurang putri-putri bangsawan dan hartawan yang lebih cantik dari Inhong? Aku tidak suka, Hektomekar, kau tahu apa tentang hati laki-laki, kata Yoheng Tek sambil tertawa. Kecantikan amat penting. Kalau kau tidak cantik, apakah dulu aku mau dijodohkan dengan kau ngacau? Sampai di sini, Inhong melepaskan telinganya dari tembok, dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan, menangis makin sedih. Ia menutupi kedua telinga dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka lagi. Akhirnya, karena lelah dan sedih, ia dapat tertidur juga, bahkan di dalam tidurnya ia masih terisak-isak beberapa kali. Dengan memaksakan hati, Inhong tinggal di rumah gedung itu sampai beberapa hari. Ia sudah tidak betah sekali dan di dalam hati ia mengambil keputusan untuk segera meninggalkan tempat itu. Apalagi ketika terjadi hal yang amat menyebalkan hatinya, yang terjadi sepekan sesudah ia tinggal di situ. Pada hari itu, ia melihat mandor si kuah itu menyeret-nyeret seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun. Laki-laki ini terang adalah seorang kulik kasar, karena ia tidak memakai baju, hanya bercelana panjang yang sudah butut. Tulang-tulangnya menonjol keluar dan urat-uratnya menandakan bahwa dia biasa bekerja berat. Garis-garis pada mukanya menimbulkan kisut yang jelas sekali, tanda dari derita hidup yang pahit. Inhong tengah duduk di ruang luar bersama Yo Kang, bercakap-cakap tentang rencana menyelidiki ibunya. Melihat mandor kuah menyeret orang tua itu, Yo Kang kelihatan tidak senang dan terganggu. Ada apa lagi dengan kakek Lui itu, kualopek tanyanya tidak senang. Ia mencuri lagi, Yo Kong Chu, sekarang ia mencuri gandum sebanyak lima kati dasar sudah tak dapat diperbaiki lagi ahlaknya, Yo Kang mengomel. Sekarang dia harus dihadapkan kepada Kong Kong, Yo Kong Chu, ampunkanlah hamba kali ini, jangan hadapkan pada Yoloya, kakek yang disebut kakek Lui itu meratap. Akan tetapi Yo Kang tidak peduli dan memberi isyarat kepada mandor kuah untuk menyeret pencuri itu ke belakang, di ruang belakang yang biasa dijadikan tempat duduk Yo Kang ada apakah di atanya Inhong tertarik sekali. Ah, biasa saja. Mengurus orang banyak memang lebih sukar daripada mengurus sekumpulan kerbau. Mencuri dan mencuri saja kerjanya. Biar Kong Kong yang membereskannya, aku sudah lelah mengurus soal pencurian-pencurian itu. Hanya terhadap Kong Kong mereka itu mati kutu dan tunduk betul, apa yang akan dilakukan terhadap kakek Lui itu tanyain Hang mengeraskan hati sehingga suaranya terdengar biasa saja. Tentu saja dihukum. Kau mau melihat kera Kong Kong membuat kapok para pencuri? Mari kita lihat mereka berdiri dan menuju ke belakang. Aku seringkali merasa heran bagaimana Kong Kong seorang lemah itu ternyata pandai sekali mengurus orang-orang jahat. Ketika mereka tiba di ruang belakang, ternyata orang Silwi yang dituduh mencuri itu telah dihadapkan di depan kakek Yo yang mengisap huncuenya seperti biasa. Sudah tiga kali kau mencuri, Jayo Teng membentak marah. Tahukah kau apa yang kau akan alami kalau aku menyerahkan kau kepada pengadilan? Kau akan dihukum sepuluh tahun, dan melihat usiamu, kau akan mampus di dalam penjara pekerja Silwi itu lalu mengeluarkan suara rintihan dan sambil berlutut ia memohon, Yuloya yang budiman, mohonkah sudi mengampuni seorang miskin seperti hamba. Hamba bersumpah bahwa hamba takkan melakukan pencurian lagi, biar kelak tangan hamba keduanya dipotong kalau hamba membohong, Hah, seharusnya kedua tanganmu dipotong sekarang juga. Kau sudah mencuri sampai tiga kali ampun, Yuloya, ampunkan hamba, kakek Lui itu menjadi pucat sekali dan air matanya bercucuran. Sudah berulang kali kau mencuri, mana bisa ada ampun lagi? Kua Leong, buntungkan kedua tangannya mandor si kua itu sambil menyeringai lalu mencabut kelolok yang tergantung dinggangnya, lalu menghampiri kakek Silwi yang menjadi pucat sekali. Ampun, Yuloya, hamba bersumpah akan bertobat, hamba, hamba harus memelihara keluarga hamba, Jangan buntungkan kedua tangan hamba, bagaimana hamba dapat bekerja mencari sesuap nasi untuk keluarga hamba Ia menangis seperti anak kecil. Yoteng mengebulkan asap huncuenya dan berkata bengis, kau benar-benar sudah bertobat. Nah, kali ini aku masih hampunkan kau dan aku hanya ingin mengambil jari kelingkingmu sebelah kiri sebagai hukuman dan peringatan. Ingat, lain kali aku takkan menghukumu, akan tetapi akan menyerahkan kau ke pengadilan. Kua Leong, buntungkan jari kelingkingnya sebelah kiri golok diangkat, berkelebat dan putuslah kelingking kiri dari kakek itu. Kakek Lui meringis kesakitan, memegangi tangan yang terluka itu, akan tetapi wajahnya kelihatan lega dan girang. Ia berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada Yoteng melihat ini, In Hang menjadi marah bukan main. Kalau saja ia tidak ingat bahwa ia masih keluarga dari Yoteng, tentu ia sudah menghajar mandor itu bersama kakek Siu. Namun ia tidak dapat berpeluk tangan saja, maka ia lalu melompat ke dekat kakek Lui dan bertanya, Kakek Lui, kau bekerja sebagai apakah kakek itu sudah tahu bahwa gadis ini adalah cucu dari Yoteng? Maka ia lalu menjawab penuh hormat. Siu Chia, hamba adalah kuli pengangkut gandum, apa yang kau curi lima kati gandum? Mengapa kau melakukan kejahatan itu? Kakek itu nampak takut-takut dan melirik ke arah gagang pedang yang masih menghias belakang punda In Hang. Hamba, hamba harus memelihara istri dan seorang anak yang sudah janda bersama tiga orang cucu. Gaji hamba tidak cukup, mereka kelaparan dan terpaksa hamba, mengambil gandum itu untuk menyambung nyawa cucu-cucu hamba, berubah wajah In Hang. Ia memandang kepada kakek Yoteng dengan mata penuh kebencian, kemudian ia memandang kepada mandor kua dengan gemas. Ketika ia mengerling ke arah Yoteng, pemuda ini mengejap-ngejapkan matanya, minta agar ia jangan memperlihatkan kemarahannya di depan kakek Yoteng. Maka sambil menarik napas panjang, In Hang mengeluarkan sepotong uang emas dari sakunya, memberikan itu kepada kakek Louis sambil berkata, Terimalah ini dan obati tanganmu sampai baik. Lain kali jangan mencuri lagi, akan tetapi usahakanlah agar kau dapat mencari pekerjaan yang lebih mencukupi hasilnya. Kakek Louis bengong dan dengan tangan gemetar ia menerima pemberian itu, lalu menangis terisak-isak, mengucapkan terima kasih dengan bibir gemetar sehingga tidak jelas kata-katanya. Kemudian ia membungkuk-bungku keluar dari ruangan itu, diikuti oleh Mandor Kua. Yoteng melihat perbuatan In Hang dengan metel, terbelalak dan ia sampai lupa untuk menyedot huntuinya. Beberapa kali ia menggunakan tangan menepuk-nepuk tangan korsinya sebagai tanda kemarahannya dan saking marahnya ia sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia menyedot pipanya, akan tetapi apinya padam. Ketika ia bisa membuka mulut, ia berteriak-teriak, hidupkan huncueku. Bedebah, nyalakan huncueku Yoteng melangkah maju dan pemuda ini mencetuskan pembuat api untuk menyalakan ujung huncue kakeknya. Kurang ajar, In Hang apa yang kau lakukan tadi? Dari mana kau mendapatkan uang emas yang kau hambur-hamburkan seperti pasir? Hayo jawabin Hang mendongkol bukan main sehingga mukanya menjadi merah padam. Uang itu uangku sendiri, ku dapat dari subuh, ku berikan kepada siapapun juga adalah haku, jawabnya menahan marah. Yoteng membanting-banting kakinya. Celaka. Uang dihambur-hamburkan, diberikan kepada kulihina, kepada pencuri pula. Aha, bocah perempuan, kau belum tahu bagaimana sukarnya mencari uang, ya? Kalau kita semua mempunyai watak buruk seperti engkau, uang yang kukumpulkan setian puluh tahun ini dalam sekejap mata akan musnah. Hei, Yoteng, awaslah kau, jangan kau diru watak bocah ini Yoteng berkata keras agar kongkongnya mendengar, akan tetapi nadanya penuh hormat. Kongkong, adik In Hang memberi hadiah itu karena merasa kasihan kepada kakek Lui. Hang Moi belum tahu akan urusan dan keadaan di sini, harap kongkong sudi memaafkannya. Keluar. Keluar kalian dari sini dan jangan mengganggu aku lagi. Kalau tidak kupanggil, bocah ini jangan boleh masuk ke ruangan ini teriak kakek itu marah-marah. Yoteng lalu mengajak In Hang keluar. Setibanya di luar ruangan itu, In Hang tak dapat mencegah lagi mengalir nyair matanya. Hang Moi, kau tentu tersinggung. Maafkanlah, memang sudah ku beritahu kau bahwa kongkong amat pemarah dan pikun. Maklumlah ia sudah amat tua, tidak apa soal itu, tuaku. Akan tetapi, semua kejadian ini benar-benar tidak cocok dengan isi hatinya. Mengapa kamu sekalian agaknya menggencep penghidupan para pekerja kasar yang miskin? Mengapa kalian begitu kejam Yoteng tersenyum dan menggeleng-geleng kepalanya? Kau salah sangka, adikku. Kalau kami berlaku murah hati seperti yang kau lakukan, sebentar saja semua barang di sini sudah habis digondol pergi oleh mereka. Sekarang ini tidak ada orang yang boleh dipercaya, semua pekerja adalah maling-maling yang selalu mengintai kesempatan. Kalau kami tidak bertindak dengan tangan besi, mereka akan makin berani. Ingatkah kau betapa di tempat tinggal orang tuamu, orang-orang miskin itu memberontak dan menyebar maut, merampok dan mengganas seperti binatang-binatang liar? Nah, itulah kalau mereka terlalu diberi hati, akan tetapi, pekerja-pekerja itu pun manusia. Kakek Louis itu patut dikasihani, sungguh pun ia mencuri, namun lima kati gandum yang dicurinya itu untuk makan anak cucunya, inhang membantah. Itulah alasan mereka selalu. Kau tidak tahu, semua pekerja selalu mencari kesempatan untuk berkorupsi dan mencuri. Kalau orang-orang berpenghasilan rendah seperti kakek Louis masih dapat dimengerti, akan tetapi seperti mereka yang sudah mendapat penghasilan besar, tetap saja mereka mencari kesempatan itu. Yang berpenghasilan kecil mencuri untuk makan, katanya, akan tetapi yang berpenghasilan besar. Tak lain untuk memenuhi nafsu mereka yang tak pernah merasa puas dengan keadaan mereka. Marilah kau ikut aku, melihat-lihat tempat orang bekerja, dan kau akan melihat sendiri keadaan mereka, hang moi, karena ia sedang mengalami kemendongkolan hati, maka inhang pikir ada baiknya kalau ia melihat-lihat di luar agar hatinya terhibur. Berangkatlah kedua orang muda ini keluar dari gedung. Dengan gembira Yoh Kang memperlihatkan perdagangan keluarganya, yang memang amat besar. Banyak sekali kuli bekerja di gudang-gudang itu, dan Yoh Kang memperkenalkan orang-orangnya yang menjadi orang kepercayaan. Di setiap gudang terdapat seorang kepercayaan dan orang ini kelihatan pandai ilmu silat dan bertubuh kokoh kuat. Di setiap tempat pasti ada seorang pembantu kami yang boleh dipercaya dan memiliki kepandaian silat sehingga tidak ada pekerja yang berani main gila, kata Yoh Kang kepada gadis itu. Inhang melihat betapa kuli-kuli itu bekerja berat sekali dan mengingat betapa mereka ini bekerja sekadar untuk mencari makan, itu pun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarganya, Inhang merasa kasihan dan terharus sekali. Kemudian Yoh Kang mengajaknya ke tempat pengiriman barang yang dilakukan dengan dua jalan, yakni dengan jalan darat dan ada pula yang jalan air, mempergunakan perahu-perahu besar di sepanjang sungai yang akhirnya turun di sungai yang cekilang untuk dikirim ke pelbagai kota. Yoh Kang ternyata ahli betul dan mengerti sedalamnya tentang perdagangan keluarganya, tidak mengherankan apabila Kong Kong dan ayahnya menyerahkan semua urusan kepadanya, sedetail-detailnya pemuda ini menjelaskan kepada Inhang tentang perdagangan itu, dan setelah ia selesai menuturkan semua ini, tahulah Inhang bahwa yang mendapat keuntungan besar bukan lain adalah keluarga Yoh. Para pekerja, dari kuli-kuli angkut, sampai tukang-tukang perahu dan tukang-tukang mengirim barang melalui jalan darat, hanya mendapatkan upah sekadar cukup mereka makan saja. Kau mendapatkan untung begitu besar, kadang-kadang sampai lipat dua kali dari modal. Mengapa kau dan kongkongmu itu begitu pelit dan tidak menjamin kehidupan para pekerja kasar? Inhang bertanya dengan berani. Yoh Kang mengangkat undak. Inhang moi-mui, sudah sepatutnya kalau kami yang mendapatkan keuntungan besar, karena bukankah kami sudah mengeluarkan modal besar, sudah membanting tulang memeras keringat dan menjalankan otak? Para pekerja itu hanya mengeluarkan tenaga kasar dan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sudah tertolong oleh perusahaan kami, karena tanpa ada perusahaan kami, bukankah berarti ratusan orang pekerja itu menganggur dan tidak bisa makan hektometer, tuaku, agaknya kau lupa bahwa tanpa mereka, kiranya keluar gayo dan modalnya juga akan beku. Harus diakui bahwa tenaga para pekerja itulah yang memutar jalannya roda perusahaan sehingga lancar, dan tenaga mereka pula lah yang mengalirkan keuntungan ke dalam kantong keluargamu, Yoh Kang tertawa. Ah, Hang moi, itu sudah selayaknya dalam perdagangan. Siapa bermodal dia memegang kendali, siapa bodoh tentu hanya mendapat sedikit saja dari perasaan keringatnya. Pula, harus kau ingat bahwa tidak selamanya kami mendapat untung. Kadang-kadang kami menderita rugi kalau harga barang-barang turun ketika sampai di tempat tujuan, belum lagi kalau ada gangguan orang-orang jahat di tengah perjalanan. Dewasa ini, banyak sekali muncul rampok-rampok yang suka mencegat dan mengganggu barang kiriman. Oleh karena itu, kami sengaja memelihara beberapa orang jagoan untuk mengawal setiap pengiriman, dan aku sendiri yang mengepalai dan memimpin mereka, pemuda itu membusungkan dadanya. Kau. Ah, tuaku, aku lupa lagi. Tentu kau pandai sekali ilmu silat, dan agaknya kau sudah banyak merantau di dunia kangong, tidak berani aku mengaku sudah pandai, akan tetapi sedikit-sedikit ilmu silat pernah ku pelajari. Dan biarpun aku belum merantau sampai ke seluruh penjuru dunia, akan tetapi nama Butong Sintuyo Kang, golok sakti dari Butong, bagi semua tokoh sungai Telaga, bangsa bajak, di sepanjang Jiang Cek Yang, tidak ada yang tidak mengenal dan tidak ada yang berani mengganggu barang kirimanku. Jadi kau anak murid Butong Pei, tuaku benar, ketika aku berusia 10 tahun, kebetulan sekali barang kiriman ayah ada yang mengganggu, dan perampok-rampok itu dihajar habis-habisan oleh buruku, yakni Hoat Gita Isu dari kelenteng di Butong San. Karena ayah amat berterima kasih dan berpikir bahwa dalam keluarga yu harus ada orang kuat untuk menjaga kalau-kalau barang-barang kiriman diganggu penjahat, maka aku lalu dikirim ke Butong Pei untuk belajar ilmu silat di sana. Selama 8 tahun aku belajar di sana sampai tamat, dan kiranya Butong Pei tidak merasa kecewa mempunyai anak murid seperti aku. Dan kau sendiri, Hang Mui, kulihat kau mempunyai sebatang pedang yang gagangnya indah sekali, tentu kau juga pandai mainkan pedang, apalagi kalau diingat bahwa kau adalah murid dari He Moli yang amat terkenal di dunia Kang Ngau, In Hang tersenyum dingin. Orang lemah seperti aku bisa memiliki kepandayan apakah ia teringat akan ucapan-ucapan para pekerja di gudang, maka ia menyambung, guruku hanya menaruh kasihan kepadaku maka ia membawaku, akan tetapi aku hanya belajar sedikit sekali. Tentang pedang ini, boleh disebut hanya untuk hiasan saja atau boleh juga dianggap untuk menakut-nakuti para penjahat agar ia jangan mengganggu ku, Yoh Kang tertawa kau memang gagah sekali memakai pedang itu, Hang Mui. Akan tetapi jangan khawatir, kalau kau melakukan perjalanan bersamaku, aku tanggung tidak akan ada orang berani mengganggu mu. Orang yang berani mengganggu mu berarti sudah bosan hidup dan darahnya pasti akan diminum oleh goloku, ia menepuk-nepuk golok yang tergantung diinggangnya. Pada saat itu, serombongan orang datang tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Mereka ini adalah tujuh orang yang berpakaian seperti jago-jago silat dan melihat dari sepatu dan pakaian mereka yang berdebu, dapat diduga bahwa mereka baru datang dari tempat jauh. Selaka, Yoh Kong Chu, selaka kali ini, seorang di antara mereka, yang tertua dan bermuka panjang, berkata sambil terengah-engah. Orang-orang lain juga nampak kusut dan lelah sekali, meti mereka rata-rata memperlihatkan ketakutan dan kegelisahan. Chong Piao Su, apakah yang terjadi tanya Yoh Kang sambil mengerutkan alisnya? Orang yang disebut Chong Piao Su itu menarik napas panjang, menghapus peluhnya, kemudian berkata, Tujuh kereta gandum dan bahan obat yang kami kawal itu telah dirampas oleh seorang tosu dari Gobi Pai, Yoh Kang terkejut sekali. Mengapa seorang tosu melakukan hal itu? Lekas ceritakan dengan jelas, Chong Piao Su lalu menuturkan pengalamannya seperti berikut. Chong Piao Su, seorang ahli silat yang menjadi pembantu Yoh Kang, yang dianggap memiliki ilmu silat paling pandai, bersama enam orang pembantunya yang memiliki kepandaian tinggi pula, mengawal kereta-kereta itu menuju ke kota Hang Ciu. Ketika rombongan ini tiba di perbatasan Provinsi Honan, di sebuah dusun yang baru menderita bencana kelaparan karena musim kering, mereka dihadang oleh sekumpulan orang dusun yang kurus-kurus dan kelaparan. Cui Yung Hiong, tolonglah kami dan berilah kami sedikit makanan untuk anak-anak kami yang kelaparan, kata mereka. Chong Piao Su hendak menyumbangkan uangnya, akan tetapi para petani yang sudah kelaparan itu tidak mau menerima uang, apalagi setelah mereka mendapatkan kenyataan bahwa yang diangkut dalam kereta adalah gandum dan bahan obat, mereka kembali memohon agar supaya rombongan itu sudi menolong mereka dan meninggalkan sekereta gandum untuk menolong mereka dari bahaya kelaparan. Tentu saja Chong Piao Su tidak mau mengabulkan permintaan ini dan terjadilah keributan ketika orang-orang kelaparan itu nekat hendak mengambil gandum. Akan tetapi tentu saja orang-orang yang tidak mempunyai kepandayan silat dan pula sudah lemah akibat beberapa hari tidak makan ini bukan lawan yang tangguh dari para Piao Su. Dengan mudah para Piao Su itu mengamuk dan merobohkan mereka, lalu kereta-kereta itu dijalankan cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Akan tetapi, baru setengah hari mereka berjalan, tiba-tiba mereka disusul oleh seorang Tosu yang bertubuh tinggi kurus, usianya paling sedikit 60 tahun dan jenggotnya panjang sampai ke dada. Tosu itu mendahului rombongan, lalu berdiri di tengah jalan sambil mengangkat tangan kanan ke atas, memberi isyarat supaya rombongan itu berhenti. Chong Piao Su dan kawan-kawannya segera majukan kuda menghadapinya, maklum bahwa Tosu itu tentu bukan orang sembelarangan karena larinya tadi demikian cepat sehingga dapat mendahului larinya kuda. Tosu yang, ada keperluan apakah maka Tosu yang mengejar kami dan menghadang perjalanan rombongan kami tanya Chong Piao Su setelah memberi hormat kepada pendeta itu. Tosu itu tertawa perlahan sambil mengelus-elus jenggotnya. Melihat orang kelaparan tanpa mengulurkan tangan menolong padahal membawa makanan begini banyak, benar-benar hati kalian terbuat daripada batu katanya, suaranya halus akan tetapi berpengaruh. Tosu yang, harap maafkan kami dan harap suka mempertimbangkan keadaan kami. Kami hanya mengawal barang-barang ini, dan sama sekali kami tidak berhak memberikan kepada siapapun juga, jawab Chong Piao Su. Begitukah? Kalau begitu, tinggalkan semua kereta ini dan kalian kembalilah ke tempat tinggalmu, beritahukan kepada pemilik barang-barang ini bahwa Pinto Wui Tai Su dari Godi Pei minta pinjam bahan makanan dan obat ini untuk menolong daerah yang sedang diancam bahaya kelaparan dan penyakit, Chong Piao Su menjadi cemas sekali, akan tetapi juga mendengkol. Terang sekali bahwa Tosu itu tidak memandang sebelah mati kepada mereka, dapat mengeluarkan kata-kata dan perintah demikian enaknya. Totiang, barang-barang ini adalah milik dari Butong Sintuyo Kang, pendekar muda dari Butong Pei, yang mengirimkan barang-barang ini sebagai barang dagangan. Harap Totiang sudi memandang mukanya dan jangan mengganggu pekerjaan kami. Sepulangnya dari Hang Chiu, tentu kami akan mampir di sini dan kami akan membantu usaha Totiang menolong penduduk dengan jalan mendermakan sejumlah uang, hektometer, jadi barang-barang ini milik murid Butong Pei. Kebetulan sekali, Pinto kenal baik dengan tokoh-tokoh Butong Pei yang dalam hal ini pasti setujuan dengan Pinto. Sampaikan terima kasihku kepada Yosichu atas sumbangannya berupa tujuh kereta makanan dan obat ini untuk mereka yang menderita. Tentu saja Chong Piao Su tidak mau sudah begitu saja dan ia menjawab, terpaksa kami tidak bisa meninggalkan kereta-kereta ini, Totiang. Kalau sekiranya Totiang membutuhkan bahan makanan, harap Totiang suka datang sendiri ke Situ dan minta sumbangan dari Yokong Chu. Kami harus melaksanakan tugas kami sampai beres, dan barang-barang ini harus kami antarkan sampai di Hang Chiu, urusan dengan Yosichu boleh menanti, akan tetapi perut orang-orang yang sudah kelaparan mana bisa menanti lagi. Pulanglah kalian ke Situ dan bagaimanapun juga, barang-barang makanan ini harus ditinggalkan di sini, terpaksa kami menggunakan kekerasan, Totiang, akan tetapi, baru saja ucapan Chong Piao Su ini dikeluarkan, Tosu itu menggerakkan kedua lengan bajunya dan tujuh orang Piao Su itu terlempar jatuh dari atas kuda. Dari sepasang lengan baju itu menyambar angin yang mendorong mereka. Demikianlah, Yokong Chu, Chong Piao Su melanjutkan ceritanya kepada Yokeng yang mendengarkan bersama In Hong, kami bertujuh tentu saja tidak mau mengalah sampai di situ. Kami mencabut senjata dan maju menyerang Tosu itu, akan tetapi Wewita Isu dari Gobi Pei itu benar-benar lihai sekali. Tanpa senjata, hanya dengan ujung lengan baju, ia menghadapi kami dan tahu-tahu senjata kami telah dapat dirampas dengan gulungan ujung lengan baju itu. Terpaksa kami melarikan diri dan pulang untuk melaporkan hal ini kepada Kong Chu, Yokeng mengerutkan keningnya dan ia kelihatan marah sekali. Hektometer, Wewita Isu dari Gobi Pei benar-benar memandang terlalu rendah kepadaku, berarti ia tidak memandang kepada Butong Pei. Panggil Ngo Lo Suhau, lima orang guru tua, untuk berkumpul di rumahku, aku mau berunding dengan mereka. Kemudian kalian mengasuhlah karena kalian segera akan berangkat lagi mengantar kami ke tempat itu, setelah memberi perintah ini, Yokeng mengajak In Hang pulang. Memang Tosu itu memandang terlalu rendah kepadamu, to aku, akan tetapi kalau memang betul ia merampas bahan makanan dan obat itu untuk menolong penduduk daerah yang kelaparan, aku harus menyatakan bahwa perbuatannya itu tidak bisa dibilang jahat, memang demikian, aku pun berpikir begitu. Akan tetapi, tidak seharusnya ia terlalu lancang dan merampas barang kiriman. Siapa tahu kalau di Heng Chiu, bahan makanan itu juga dibutuhkan oleh orang banyak. Sepantasnya, mengingat akan hubungan antara orang-orang Kang Ngau di dunia persilatan, ia boleh datang ke sini dan kalau dia minta secara terus terang untuk menolong orang-orang sengsara, apakah aku begitu pelit untuk menolak permintaannya ketika kakek Yoh mendengar tentang perampasan tujuh kereta gandum dan bahan obat ini, ia mencak-mencak di atas kursinya. Saking marahnya ia memukul-mukulkan huncuenya hingga pecah. Penjahat besar, Tosu Siluman, berdebah. Dia bikin aku rudin dan bangkrut. Yoh Kang, kerahkan semua orang, panggil barisan penjaga keamanan kota, tangkap dia. Tosu Siluman itu harus dijebloskan di dalam penjara, harus dipenggal lehernya ia menyumpah-nyumpah dan memaki-maki dengan suara keras dan menjadi begitu marah dan sedih seakan-akan seluruh harta bendanya benar-benar ludas dan habis dengan adanya kejadian ini. Diam-diamin Hang menjadi sebal sekali. Ia tahu benar bahwa dibandingkan dengan jumlah kekayaan kakek ini, tujuh kereta barang itu hanya merupakan jumlah kecil saja, setitik air dalam air seguchi, dan toh kakek itu seakan-akan kehilangan seluruh hartanya. Apakah begini watak semua hartawan pikir gadis ini dengan hati sebal? Ia mulai merasa kecewa dan tidak puas, bahkan ia mulai mengingat-ingat bagaimana kah watak kedua orang tuanya yang dahulunya juga disebut-sebut orang kaya. Sore hari itu, di ruang depan dari rumah gedung keluarga Yo, diadakan perundingan. Yo Kang dan ayahnya mengundang Ngo Lo Suhau yang ternyata adalah lima orang berusia antara 40 sampai 50 tahun, dan mereka ini adalah pembantu-pembantu Yo Kang yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka tadi adalah kausu-kausu, guru-guru silat, dan kini dipekerjakan sebagai pelatih-pelatih kepada para pembantu Yo Kang yang mengawal barang-barang kiriman. Juga mereka ini berkewajiban membereskan kalau terjadi rintangan dan gengguan pada barang-barang kiriman. Akan tetapi oleh karena sekarang ini terjadi perampasan yang luar biasa dan besar, Yo Kang hendak mengurusnya sendiri dengan bantuan mereka. Karena desakan Yo Kang, maka In Hang diperkenankan hadir dalam pertemuan ini. Ketika diperkenalkan kepada para kausu tua itu, In Hang memberi hormat selayaknya, akan tetapi lima orang kausu itu hanya membalas penghormatan In Hang dengan dingin saja. Mereka adalah orang-orang berkepandayan, sudah tentu tidak begitu memandang kepada In Hang yang dianggapnya hanya seorang gadis muda cantik yang manja dan yang berlagak seorang pendekar wanita. In Hang diam-diam memperhatikan mereka. Menurut penglihatannya, di antara lima orang kausu itu, hanya seorang saja yang kelihatannya berisi, yakni yang bernama Pong Chun. Metu kausu tua ini setengah terkatuk seperti orang mengantuk, akan tetapi dari balik bulu matanya yang jarang itu, memancar sepasang sinar metu yang tajam dan bergerak-gerak cepat. Juga hanya dia seorang di antara lima kausu itu yang tidak memegang senjata. Empat kausu yang lain semua membawa senjata. Desan dan Dekuhan dua saudara yang diperkenalkan sebagai guru-guru silat asal dari selatan, membawa pedang di pinggang mereka, sedangkan dua orang lagi adalah Tanko Aiko yang membawa rantai atau pian lemas dan lekiat yang bersenjata golok besar. Gowilo Suhau, sebetulnya, mengingat bahwa yang melakukan perampasan adalah Wu Wittaisu dari Gowdi Pei, sebetulnya aku tidak akan menarik panjang urusan ini. Biarpun aku belum pernah berjumpa dengan Wu Wittaisu, namun namanya sebagai tokoh Gowdi sudah cukup terkenal, dan pula harus diingat bahwa ia melakukan perampasan untuk menolong orang-orang yang menderita kelaparan. Akan tetapi, kalau diingat lagi, perjalanan antara si Chiu amat penting artinya bagi kita. Sedikitnya tiga kali sebulan kita mengirim dan mengambil barang antara si Chiu dan Hon Chiu. Kalau gengguan sekali ini dibiarkan saja, tentu para Heksu akan mengira kita lemah dan mereka akan mendapatkan contoh yang buruk, kata Yokeng. Wu Wittaisu adalah seorang tokoh besar dari Gowdi Pei. Kalau aku tidak salah, dia adalah tokoh kedua atau murid dari ketua Gowdi Pei, Pek Eng Taisu. Heran sekali mengapa seorang tokoh besar seperti dia mau melakukan atau mengurus hal semacam itu, kata Lei Tiat dengan kening berkerut. Memang, ketika mendengar bahwa yang melakukan perampasan adalah tokoh Gowdi Pei itu, Lei Tiat dan juga kawan-kawannya merasa gentar dan gelisah. Mereka sudah mendengar akan kelihayan Tosu itu, dan pula kedudukan Wu Wittaisu amat tinggi di kalangan Kang Ou. Apakah yang akan kau lakukan selanjutnya, Yokeng Chu tanya Pong Chun, suaranya perlahan akan tetapi jelas. Harus kau ingat bahwa Wu Wittaisu kepada ianya amat tinggi, Bukan aku hendak berkata bahwa kau takut kepadanya tetapi menanam permusuhan dengan pihak Gowdi Pei bukanlah hal yang cerdik, Yokeng mengangguk. Memang betul kata-katamu, Pao Suhu. Aku sendiri juga ingin mencoba kepandainya, dan aku tidak takut. Akan tetapi aku ragu-ragu untuk bermusuhan dengan partai perselatan Gowdi yang demikian besar dan ternama. Tidak, aku tidak akan memusuhi Gowdi Pei. Aku hanya ingin mengajak Cui sekalian pergi menjumpainya dan hanya perlu untuk mencuci muka kita sekalian agar para penjahat tidak mengira kami takut. Terhadap Wu Wittaisu, aku hanya ingin minta penjelasan tentang pertolongan kepada mereka yang kelaparan itu, dan minta ia berjanji agar lain kali apabila ada keperluan, agar suka datang saja di sini dan minta secara terus terang daripada mengganggu barang kiriman. Baik, aku setuju dengan pikiran itu, kata Desan mengangguk-angguk. Kapan kita akan berangkat besok pagi-pagi, dan yang menjadi penunjuk jalan cukup cong Piao Su seorang saja? Tak perlu ramai-ramai, banyak orang menarik perhatian saja, seakan-akan kita hendak mengerahkan semua tenaga hanya untuk menghadapi seorang Tosu, kata Yo Kang. Semua guru silat itu mengangguk setuju. Yotwako, aku pun hendak ikut, tiba-tiba In Hang berkata. Gadis ini sebenarnya tidak tertarik dengan urusan yang dihadapi oleh Yo Kang, akan tetapi ia memang tidak kerasan di rumah itu. Apalagi kalau Yo Kang pergi, ia takkan betah tinggal di situ. Selain ini, ia pun tertarik mendengar bahwa yang melakukan perampasan itu adalah seorang tokoh Gobi Pei, karena bukankah gurunya ketika ia pergi juga sedang menghadapi tantangan pihak Gobi Pei. Ia ingin sekalian bertemu dengan Woi Tai Su itu, untuk bertanya tentang gurunya dan tentang pertandingan yang dilakukan oleh gurunya untuk menghadapi tantangan pihak Gobi Pei. Mendengar gadis itu hendak ikut, Yo Kang berseri wajahnya, akan tetapi lima orang guru silat itu memandang heran dan nampaknya tidak setuju. Hanya Pou Chun saja yang tak berubah air mukanya, namun dari balik bulu matanya, ia menatap wajah In Hang dengan tajam. Kwe Sio Chia, perjalanan ini bukan main-main. Kami menghadapi orang yang telah mengganggu pekerjaan kami, siapa tahu akan terjadi pertempuran kata Desan. The Kau Su, kalau ada pertempuran, yang bertempur adalah kau dan kawan-kawanmu, itu tugasmu. Aku hanya ingin ikut saja untuk menambah pengalaman, jawabin Hang Ramah. Akan tetapi perjalanan ini tidak dekat dan melelahkan, dan bagaimana kalau sampai terjadi apa-apa? Kami bahkan harus melindungimu, Kwe Sio Chia, kata The Kuan yang juga tidak setuju. Belum kalau muncul orang jahat, kata Tan Ko Aiko, maafkan Syo Chia, akan tetapi mati orang-orang jahat akan menjadi gelap kalau melihat seorang gadis muda yang ehaha, cantik di tengah jalan. Tentu hanya akan menimbulkan keributan belaka, In Hang tersenyum dan memandang kepada Tan Kau Su dengan mati berseri. Ia maklum akan maksud kata-kata ini dan tahu pula bahwa Kau Su tua ini berbicara dengan sejujurnya, maka ia tidak marah. Tan Kau Su, terima kasih atas pujianmu. Akan tetapi, tentang perjalanan jauh, agaknya tidak mengapa bagiku karena aku pun biasa menunggang kuda. Bahkan kudaku masih terpelihara baik-baik di kandang Yotuako. Adapun tentang orang-orang kurang ajar, ada Ngo Willow Kau Su dan Yotuako di sampingku, Aku takut apa sih akhirnya semua Kau Su itu menyerahkan keputusannya kepada Yotuako dan semua mata memandang kepada pemuda ini. Hang Mui, soal kuda, aku mempunyai yang lebih baik daripada kudamu. Memang, dengan adanya ngol suhu bersama kita, kau tak usah khawatir terganggu orang di jalan. Akan tetapi, terus terang saja, perjalanan ini bukan tidak terbahaya. Agaknya akan lebih amanlah hatiku kalau kau tinggal saja di rumah. Urusan ini dikata kecil juga kecil, akan tetapi kalau dianggap besar juga amat besar, Walaupun mulutnya berkata demikian, namun di dalam hatinya, Yotuako merasa amat kelembira kalau Nona yang mencuri hatinya ini ikut serta dalam perjalanan itu. Ia ingin sekali memamerkan keberanian dan kegagahannya kepada In Hang dan inilah kesempatannya. Yotuako, memang aku tidak ada gunanya dalam menghadapi urusanmu yang besar ini, akan tetapi ingatlah, aku sekalian hendak mendengar-dengar tentang ibuku, hendak menyelidiki tentang Ken Mama. Sekarang ada kesempatan baik sekali, mau tunggu kapan lagi baiklah, Hang Mui. Memang kalau tidak ada peristiwa gangguan ini, aku pun tentu akan mengantarmu melakukan penyelidikan itu. Akhirnya Yoteng berkata dan demikianlah, mereka semua bersiap-siap untuk melakukan perjalanan itu pada keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, berangkatlah rombongan terdiri dari delapan orang itu. Mereka adalah Yoteng, In Hang, Chong Piao Wusu, dan Kelimang Keloka Wusu. Mereka menunggang kuda dan para guru silat itu merasa lega melihat bahwa In Hang benar-benar tidak kikup ketika melompat naik ke punggung kuda. Tadinya mereka sudah merasa khawatir kalau-kalau nona itu akan merupakan penghalang dan penghambat perjalanan mereka. Setelah melompat di atas punggung kudanya yang disediakan oleh Yoteng, Ken, In Hang berpaling dan tersenyum memandang mereka. Ia maklum bahwa gerakannya tadi diperhatikan, Maka Jat tidak memperlihatkan kepandayan, Hanya melompat biasa saja seperti orang yang sudah pandai menunggang kuda namun tidak mempunyai ginkang yang luar biasa. Mari kita berangkat Yoteng mengomando. Yang terdepan adalah Chong Piao Wusu sebagai penunjuk jalan, Kemudian menyusul lima orang kawusu. Yoteng menjalankan kudanya berendeng dengan In Hang, Mengikuti dari belakang. Entah mengapa dia sendiri tidak mengerti, Yoteng merasa luar biasa gembiranya melakukan perjalanan ini. Jauh sekali bedanya dengan yang biasa ia lakukan, Padahal kali ini menghadapi urusan besar yang menjengkelkan. Semua ini tentu saja karena In Hang berada di sampingnya. Memang, semenjak pertemuan pertama, Hati Yoteng sudah terampas oleh In Hang dan pemuda ini jatuh hati kepadanya. Jangan khawatir, Hang Mui, Apapun yang terjadi, Dengan adanya aku di sampingmu, Kau akan selamat. Aku menyediakan nyawa dan raga untuk melindungimu, Kata Yoteng lirih. In Hang berdebar hatinya mendengar kata-kata yang penuh arti ini Dan ketika ia memandang, Wajahnya menjadi merah. Sinar mata pemuda itu membuka semua rahasia hati dan diam-diamin Hang menghela nafas gelisah. Hatinya risau ketika ia membaca rahasia hati pemuda ini. Ia akui bahwa Yoteng amat baik terhadapnya, Akan tetapi ia tidak mengira bahwa sejauh itu perasaan hati pemuda ini terhadapnya. Karena ia maklum bahwa ia tidak mungkin membalas perasaan ini, Dan karena ia teringat akan percakapan yang ia dengar antara ayah bunda pemuda ini tentang dia, Maka ia menjadi risau dan kasihan kepada Yoteng. Yoteng, kau seorang pemuda yang baik. Ku harap saja tidak kau lanjutkan perasaanmu terhadapku. Aku tidak ingin melihat kau menderita. Demikian pikir In Hang sambil mencambuk kudanya untuk menghindari pernyataan Yoteng tadi. Betul saja, para penjahat tidak ada yang bernyali begitu besar untuk mengganggu rombongan ini. Mereka kenal baik kepada Yoteng, Apalagi di situ pemuda ini dikawani oleh lima orang kausu yang berkepandaian tinggi. Sungguh pun banyak orang yang mengincar kecantikan In Hang Dan mengincar pula perhiasan burung Hang di rambutnya, Namun siapakah yang begitu berani mati untuk mengganggu gadis yang berada di rombongan orang-orang kuat itu. Apalagi, gagang pedang di pundak In Hang juga merupakan peringatan kepada mereka bahwa gadis yang berada di tengah-tengah rombongan sekuat itu tentulah bukan seorang gadis lemah yang mudah dijadikan mangsa. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di perbatasan Provinsi Honan yang sedang terancam bahaya kelaparan. Sudah terlalu lama musim kering mengganggu daerah ini sehingga bagian yang jauh dari sungai tidak kebagian air dan para petani tidak berdaya. Tanam-tanaman pada mati dan kering dan persediaan bahan makanan sebentar saja habis dan tidak mencukupi. Orang-orang kaya tentu saja dengan mudah dapat membeli dari daerah lain dan menyimpan persediaan yang cukup di dalam gudang mereka, akan tetapi bagaimana dengan kaum tani yang mengandalkan pengisi perut dari tanah senindiri. Banyak orang yang sudah mati kelaparan, dan banyak pula yang meninggalkan kampung halaman untuk hidup menjadi pengemis di daerah lain, sekadar untuk mengelak daripada terkaman mauti yang meraja lelah di daerah sendiri. Lebih hebat lagi, penyakit bermacam-macam, terutama penyakit panas, berjangkit di daerah ini sehingga penderitaan rakyat kecil makin menghebat. Masih jauhkah tempat itu tanya Yokeng kepada Chong Piawosu? Pemuda ini sekarang bersama Inhang mendahului para kaosu dan menjalankan kuda di dekat Chong Piawosu. Ini memang daerahnya, akan tetapi dusun itu masih kira-kira 10 li dari sini, kata Chong Piawosu. Berdebar juga hati Yokeng setelah dekat dengan tempat yang dituju. Para kaosu juga sudah bersiap-siap, menjaga segala kemungkinan. Ketika mereka memasuki dusun pertama, kurang lebih enam li dari tempat yang mereka tuju, mereka melihat orang-orang dusun yang kurus kering sedang berkerumun. Jumlah mereka ada 30 orang lebih dan mereka sedang mengelilingi seorang laki-laki tinggi besar yang berpakaian compang-camping akan tetapi bertubuh tegap dan gagah. Laki-laki ini sedang membagi-bagikan beras kepada mereka dan wajah laki-laki yang tampan dan gagah ini nampak berseri, sabar dan tenang, saudara-saudara. Tak perlu berebut dan tak perlu tergesa-gesa. Kalian sudah cukup mengalami penderitaan dengan sabar, masa untuk menanti giliran pembagian saja tak dapat bersabar melihat hal ini. Para kawusu dan juga yokeng menjadi merah mukanya. Mereka bernam, juga chong piausu mengira bahwa beras itu tentulah beras mereka yang telah dirampas. Melihat barangnya dibagi-bagikan kepada orang banyak seperti itu, tentu saja mereka merasa mendongkol. Ada pun laki-laki gagah itu ketika melihat serombongan kawusu ini, menghentikan pekerjaannya membagi beras, kemudian ia tertawa bergelak. Suaranya dan suara ketawanya keras dan nyaring, sikapnya terbuka sekali. Ha, ha, kalau tidak salah mereka inilah pemilik-pemilik gandum yang tempoh hari dibagi-bagikan oleh Wui Taisu yang baik hati. Eh, apakah kalian datang untuk menambah sumbanganmu? Mana kereta-kereta terisi gandum? Kami amat membutuhkan sungguh tak tahu malu. Merampas barang orang dan membagi-bagikan kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya, sungguh tak tahu malu kata desan marah. Laki-laki gagah itu lalu memberikan tugasnya membagi beras kepada seorang dusun, dan ia sendiri sekali melompat telah berhadapan dengan desan dan kawan-kawannya. Laki-laki ini tadi terhalang oleh banyak orang maka In Hang tak dapat melihatnya dengan jelas, sekarang ia dapat melihat seorang laki-laki berusia paling banyak 40 tahun, berpakaian compang-camping dan bertubuh tegap. Sikapnya gagah sekali, mukanya tampan dan membayangkan kegagahan yang jarang dimiliki oleh laki-laki lain. Alisnya tebal dan giginya putih bersih serta kuat, wajahnya bersifat jantan dan kereya bergerak menunjukkan bahwa ilmu silatnya tinggi sekali. Jadi kalian merasa penasaran dan datang untuk merampas kembali barang-barangmu. Ha, 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 kalian ini seperti sekumpulan babi yang terlalu gemuk, yang kebingungan karena kehilangan sedikit makanan. Hi, babi-babi gemuk, ketahuilah bahwa makananmu itu telah menghidupkan banyak sekali orang dusun. Masih penasarankah kau tentu saja lima orang kau su itu marah sekali dimaki babi gemuk. Tan ko ai ko yang wataknya paling keras, segera majukan kudanya dan membentak, kau enak saja membuka mulut. Kau memaki kami babi, kalau begitu kaulah hanjing kelaparan yang bermata buta, menyerang siapa saja untuk mendapat tulang kering guna mengisi perutmu yang tiada dasarnya orang itu tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aneh sekali ketika ia tersenyum, In Hang melihat seperti ada bayangan kedukaan besar sekali dibalik senyum itu. Diam-diam ia tertarik sekali kepada orang ini dan memperhatikan. Sayang sekali bukan demikian, sahabat. Aku juga seorang yang kebetulan lewat di daerah sengsara ini. Melihat orang-orang kelaparan, aku lalu mencari beras untuk menolong mereka, tentu beras kami yang kau bagi-bagikan. Kau tentu kaki tangan dari Wu Wittaisu laki-laki itu menggeleng kepalanya. Sungguh pun aku kagum kepada Wu Wittaisu, aku belum ada kehormatan bertemu dengan dia yang kini sedang sibuk mengobati orang-orang sakit di bagian lain, mempergunakan obat dari kereta-keretamu itu. Beras ini ku dapatkan dari orang-orang hartawan yang mau tidak mau menyumbangkan persediaannya, di mana Wu Wittaisu? Kami hendak bertemu dengan di Akata Dekuan. Kalian hendak menadih utang? Tak perlu mencari Wu Wittaisu, kalau kalian datang bukan untuk membawa gandum guna menolong orang-orang banyak, lebih baik kalian pulang saja. Jangan mengganggu pemandangan metu di sini, Jahanam busuk, kau kurang ajar sekali. Tidak tahukah dengan siapa kau berhadapan membentak Tanko Aikok sambil majukan kudanya? Laki-laki itu tadinya sudah hendak kembali ke tempat orang banyak, mendengar bentakan ini ia membalikan tubuhnya lagi dan matanya menyapu rombongan itu. Ia hanya memandang sekilas saja kepada Ainhang dan agaknya menganggap tidak ada gunanya memandang gadis itu. Dengan siapa? Tadinya ku sangka akan berhadapan dengan orang Butong Pei yang berjiwa gagah, tidak tahunya hanya sekumpulan babi gemuk yang banyak lagak. Kalian mencari Wu Wittaisu mawara. Kalau hendak mencari ribut, cukup dengan aku saja. Biar aku mewakili Wu Wittaisu menghajar kalian sebelum Tanko Aikok turun tangan, Yokeng sudah mendahuluinya. Pemuda ini melompat turun dan menjurah kepada orang gagah itu. Maafkan kami, saudara yang gagah. Sesungguhnya kami merasa kagum melihat kau menolong orang-orang ini, akan tetapi sikapmu benar-benar terlalu kasar. Siapa kau laki-laki itu membentak? Si Yau Te yang bodoh bernama Yokeng, dan sesungguhnya si Yau Te pemilik barang-barang dalam kereta yang dirampas oleh Wu Wittaisu, jadi kau yang berjuluk Butong Sintu, anak murid Butong Pei itu. Hektometer, seharusnya kau dapat menahan lidah orang-orangmu, maaf, dengan siapakah kami berhadapan? Saudara tentu seorang tokoh Kango, dari golongan manakah gerangan tanya Yokeng dan diam-diam Inhang memuji pemuda ini yang sikapnya jauh lebih baik daripada guru-guru silat tua itu. Aku? Ha, ha, aku-akulah Bu Jin Aie, tidak ternama sama sekali. Yokeng, kau mau apakah datang ke tempat ini Inhang merasa geli dan juga terharu mendengar orang itu menyebutkan namanya? Mana ada orang yang bernama Bu Jin Aie, tidak ada orang yang menyinta? Tentu orang itu memakai nama palsu, pikirnya. Dan pikiran ini membuat ia diam-diam tersenyum. Kalo orang itu memilih nama baik sekali. Yokeng juga bukan orang bodoh, dan ia tahu bahwa orang itu sengaja menyembunyikan nama aslinya. Aku hendak bertemu dengan Woi Tai Su minta penjelasan. Tentang sumbangan, yah, kalo dipikir-pikir sesungguhnya ada banyak perbedaan antara minta sumbangan, pinjam, atau merampas. Yang paling akhir ini, biarpun di kalangan Kang Ho bisa disebut tidak pantas Yokeng mulai berbicara dengan nada gemas, karena tadi ia mendengar orang ini memuji-muji Woi Tai Su dan mengejek pihaknya. Di hadapan Woi Tai Su, mungkin pemuda ini tidak berani bicara kasar, akan tetapi sikap orang ini yang amat berat sebelah benar-benar memanaskan perutnya dan membuat darah mudanya menjadi panas. Benar sekali kata-katamu, anak muda. Memang sebagai seorang murid Butong Pei, kau patut mengerti akan hal itu. Akan tetapi kau masih muda dan masih hijau sehingga kau tidak dapat mengerti atau menduga bahwa Woi Tai Su bukanlah orang yang merampas begitu saja. Aku berani bertaruh bahwa dia tentu lebih dulu minta atau minta tolong, baru merampas melihat orang-orangmu menolak permintaannya. Bukankah benar begitu Chong Piao Su mendengar ini, berubah air mukanya? Memang harus ia akui bahwa sebelum merampas, Woi Tai Su telah berkali-kali minta tolong dan minta pinjam tujuh kereta terisi bahan makanan dan obat-obatan itu. Yoh Kong Chu, marilah kita melanjutkan perjalanan dan mencari Woi Tai Su. Perlu apa mesti berjocokan dengan orang luar katanya? Benar kata Tanku Aikok yang gemas sekali melihat orang yang mengaku bernama Bu Jin Aie ini. Perlu apa melayani segala jembel dan anjing kelaparan? Yoh Kong menjura kepada Bu Jin Aie tanpa bicara lagi, lalu sekali melompat dari tempat berdirinya. Ia telah berada di punggung kudanya, tanpa binatang itu nampak terkejut. Dengan gerakan ini, Yoh Kong memperlihatkan ilmu ginkangnya dan kemahirannya naik kuda. Akan tetapi Bu Jin Aie menghadang di tengah jalan. Kalau kalian hendak mencari Woi Tai Su, boleh asal membawa lagi tujuh krepta gandum. Kalau tidak, jangan harap akan dapat melanjutkan perjalanan mengotori daerah yang sudah cukup sengsara ini berdebah kotor. Kau mau apakah Tanko Aikok majukan kudanya? Apakah matamu buta? Tidak tahu bahwa kami berlima yang mengawani Yoh Kong Cu adalah golosu dari si cu yang tidak boleh dibuat main-main. Mingyirlah, kalau tidak jangan katakan bahwa aku liong pian, pian naga. Tanko Aikok adalah orang yang suka menghinasi lemah Bu Jin Aie tertawa bergelak sehingga kuda yang ditunggangi oleh Tanko Aikok menjadi kaget dan menggerak-gerakan kepalanya. Ha, 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 badut lucu. Kau sudah berani membuka mulut, maka kau harus didenda. Kau tidak membawa apa-apa, akan tetapi kudamu amat gemuk. Penduduk di sini hanya menerima pembagian beras, sekarang kau mengantarkan kuda gemuk. Banyak terima kasih Tanko Aikok marah sekali dan ia sudah mengeluarkan pian baja yang lemas dan panjang, dengan senjata mana ia menyabet dengan hebatnya ke arah kepala Bu Jin Aie. Tenaga dari Tanko Aikok amat besar, maka sabetannya ini mengeluarkan angin dan kalau kepala orang itu terkenahan taman pian baja itu, tentu akan hancur berantakan. Akan tetapi apa yang terjadi? Dengan tangan kosong, orang itu menerima serangan pian dengan mengibaskan tangannya. Dari samping, telapak tangan orang itu menghantam ujung pian sehingga senjata ini menjadi membalik dan menghantam kepala kuda yang ditunggangi oleh Tanko Aikok sendiri. Terdengar suara keras dan kepala kuda itu pecah terpukul oleh pian, dan binatang itu roboh terguling. Tanko Aikok tentu akan ikut roboh pula kalau ia tidak cepat-cepat melompat ke samping, mukanya pucat sekali karena ketika pian tadi tersampok, ia tidak dapat menahan senjat kaya sehingga memukul kepala kudanya dengan amat keras. Dari sini saja ia sudah tahu bahwa luakang dari orang aneh ini benar-benar hebat dan jauh lebih tinggi daripada tenaganya sendiri. Bu Jin Aie tertawa senang. Dengan mudahnya, ia memegang empat kaki kuda. Kaki depan dipegang dengan tangan kiri sedangkan kaki belakang dengan tangan kanan. Ia mengangkat bangkai kuda itu dengan ringan, melontarkannya ke tengah dusun di dekat orang-orang dusun yang berkumpul menonton pertempuran sambil berkata, Nah, kalian boleh membagi-bagi daging kuda gemuk ini orang-orang dusun itu menjadi gembira sekali dan sebentar saja kuda itu sudah dikuliti orang dan dagingnya dibagi-bagi. Kau benar-benar kurang ajar disan membentak keras sambil mencabut pedangnya. Ilmu pedang dari desa namat lihai dan biarpun di atas kuda, ketika kudanya maju dan pedangnya berkelebat, sinar yang terang menuju ke arah tenggorokan Bu Jin Aie. Pedang itu telah ditusukan dan dengan gerak tipu liong teng ticu, ambil mutiara di kepala naga, serangan itu amat berbahaya. Kau juga iri dan hendak mendermakan kudamu. Kamsya, terima kasih, kamsya, kata Bu Jin Aie. Secepat kilat ia merendahkan tubuhnya sehingga ujung pedang lewat di atas kepalanya, kedua tangannya menangkap kaki depan kuda yang ditunggangi oleh desan dan menariknya ke atas. Tentu saja tubuh kuda itu menjadi berdiri dan desan tentu akan terlempar ke belakang kalau saja ia tidak mempergunakan kedua kakinya menjepit perut kuda dan mengerahkan tenaga luakang pada kedua kaki. Ia tidak tinggal diam dan dari samping pedangnya menyambar ke depan untuk menyerang orang yang memegang kaki depan kudanya. Akan tetapi Bu Jin Aie sambil tertawa menggerakkan kaki kanan menendang ke bawah perut kuda, mengenai dada kuda. Tiba-tiba orang melihat tubuh desan terpental tinggi di udara dan baiknya orang ini cepat mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga ia dapat jatuh di atas tanah dalam keadaan berdiri. Mukanya juga pucat dan peluhnya membasahi muka. Tendangan Bu Jin Aie pada perut kuda tadi sekaligus melumpuhkan kedua kaki desan karena tenaga luakang yang disalurkan dari kaki ke perut kuda bukan main hebatnya. Adapun kuda itu yang terluka isi perutnya, tewas pada saat itu juga. Seperti tadi, kuda itu pun dilempar oleh Bu Jin Aie ke arah orang-orang dusun yang cepat menerima dan mengulitinya. Melihat ini, Dekuhan dan Leikiat menjadi marah. Mereka melompat turun dari kuda dan masing-masing mencabut senjata. Dekuhan memegang pedang dan Leikiat memegang golok dan tanpa banyak cakap mereka menyerbu, menyerang Bu Jin Aie dengan hebat. Adapunen Hang ketika melihat dua kali gerakan Bu Jin Aie ketika merampas kuda tadi, dapat menduga bahwa kepandayan orang ini benar-benar tinggi dan agaknya kedudukan kakinya seperti ahli silat siau limsi. Ia pernah mendengar penuturan yang jelas dari Hak Moli, bahwa seorang murid siau limsi kalau belum tinggi kepandayannya, dilarang keras meninggalkan perguruan. Dan gurunya memuji-muji siau limsi sehingga Hak Moli sendiri yang sudah berani mengacau Gobi Pei dan Kun Lun Pei, masih belum berani mencoba-coba untuk menguji kepandayan tokoh-tokoh siau limsi yang jarang mau mencampuri dunia ramai itu. Menghadapi serangan Dekuhan dan Leikiat, Bu Jin Aie tertawa bergelak dan berkata dengan suaranya yang nyaring, Yoken, kau lihat, orang-orangmu begini tidak punya guna, bagaimana orang-orang macam ini akan kau hadapkan dengan Woi Tai Su? Ha, ha, ha tubuhnya berkelebat ke sana-sini dan biarpun golok dan pedang itu menyambar-nyambarnya, tak pernah dapat mendekatinya. Tiba-tiba terdengar suara keras dan tau-tau pedang dan golok itu saling beradu, lalu terpental dan melayang ke kanan-kiri. Leikiat dan Tio Kuan melompat mundur dengan muka berubah merah. Tadi, ketika mereka menyerang berbareng, entah bagaimana, pergelangan tangan mereka tertangkap oleh Bu Jin Aie dan Sekali menggerakkan tangan yang memegang pergelangan tangan kedua lawannya, Bu Jin Aie sudah memaksa mereka mengadu senjata sendiri, sedemikian kerasnya sehingga mereka tidak dapat menguasai tangan dan senjata mereka terlepas. Sebelum lawan merobohkan mereka, kedua orang yang tau diri ini melompat ke belakang. Bu Jin Aie tertawa-tawa dan ia melompat sambil menggerakkan kaki tangannya. Kuda tunggangan Leikiat kena dipukul kepalanya dan pecahlah kepala itu, sedangkan kuda tunggangan Dekuan tertendang dadanya, sehingga bunyi tulang-tulang patah dan kuda ini pun roboh binasa. Bu Jin Aie dengan enaknya menyeret tubuh dua ekor kuda itu dan melemparkannya kepada orang-orang dusun yang kini kebanjiran daging sehingga berlebih-lebihan. Indah sekali gerakan lau siang goat, mencari sepasang bulan, itu terdengar orang memuji dan baru saja pujian ini habis, tubuh Pong Cun yang tadinya masih nongkrong di atas kudanya, tau-tau telah berada di depan Bu Jin Aie. Bu Jin Aie tercengang mendengar orang mengenal gerak tipunya ketika menghadapi dua lawannya tadi, maka ia memandang tajam. Juga In Hang diam-diam kagum, ternyata dugaannya tidak keliru. Baru melihat pertama kalinya saja ia tahu bahwa gul silat yang pendiam dan matanya seperti selalu mengantuk ini ternyata berpandaian paling tinggi di antara kawan-kawannya. Dia sendiri yang tidak mengenal ilmu silat siang limpei secara mendalam, Tidak dapat mengenal gerak tipu yang dipergunakan oleh Bu Jin Aie tadi, sungguhpun ia dapat melihatnya dengan jelas sekali. Ha, yokeng bocah Bu Tong Pei, ternyata ada juga pengiringmu yang mempunyai matel, tajam kata Bu Jin Aie sambil memperhatikan guru silat yang datang dan tidak membawa senjata ini. Bu Jin Aie si cu benar-benar hebat kepandainya. Aku si tua lemah Tong Chun yang melihat kelihayanmu, melupakan kebodohan sendiri dan hendak mencoba-coba. Biarlah kudaku kudar makan kepada orang-orang dusun yang tidak kenal kenyang itu, katanya. Sambil berkata demikian, Pou Chu tiba-tiba membungkuk, memegang atau lebih tepat menyangga perut kudanya dan sekali ia berseru, kuda itu terlempar ke atas dan jatuh tepat di atas pohon yang banyak cabangnya sehingga kuda itu tertahan di situ, meronta-ronta dan meringkik-ringkik ketakutan, akan tetapi tentu saja tidak berani melompat turun, apalagi memang ia tergantung sedemikian rupa sehingga keempat kakinya nyeblos di antara cabang-cabang. Orang-orang dusun boleh naik dan menurunkan kuda itu kalau aku sudah kalah olahmu, si Chu, katanya kepada Bu Jin Aie. Menyaksikan demonstrasi tenaga lueokang yang hebat ini semua orang dusun meleletkan lidahnya. Diam-diam lueokang juga memuji karena ia tidak pernah mengira bahwa guru silat pembantunya yang terkenal pendiam tidak banyak omong ini ternyata lihai sekali, sungguhpun demonstrasi itu tidak mengherakannya. Aha, Po Lung Hiong benar-benar kuat sekali kata Bu Jin Aie, mana bisa siau temelawannya? Akan tetapi biarpun mulutnya bicara demikian, namun tangan kakinya segera bergerak dan ia memasang kuda-kuda yang disebut kuan kong menarik busur. Inilah kuda-kuda seorang ahli lueokang untuk menghadapi lawan yang memiliki tenaga lueokang yang tinggi pula.